Untuk melakukan pemeriksaan, seberapa yakinkah besok dia bisa langsung ditahan atau dijadikan tersangkap? Kalau proses penyidikan, terus hak-hak penyidik, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Jadi kapasitas advokat juga itu ada batasnya. Jadi hak-hak dan kewenangan yang ada melekat pada penyidik itu menjadi kewenangan penyidik. Misalnya begini, dia datang tidak datang terus apa langkah selanjutnya itu menjadi kewenangan penyidik. Apakah nanti datang terus ditahan itu harus sesuai dengan kuhar. Jadi proses hukum itu harus kita pahami lebih dulu sehingga semua paham. Manakala ada proses hukum yang pertama proses itu adalah penyelidikan. Penyelidikan itu dalam rangka mencari dan menemukan ada dan tidaknya sebuah peristiwa pidana. Oke, setelah proses penyelidikan ini dilakukan, dilalui dengan memeriksa beberapa saksi dan meminta bukti-bukti yang ada, maka selanjutnya dilakukan proses namanya penyidikan. Dalam proses penyidikan itulah untuk dicari siapa yang bertanggung jawab atas adanya sebuah perbuatan pidana tersebut. Itu nanti meningkat menjadi tersangka. Nah, begitu menjadi tersangka kita kembali ke pasalnya lagi. Ada pasal-pasal di mana perbuatan tersebut bisa tidak ditahan karena ancamannya di bawah 5 tahun. Tapi ada pasal-pasal yang otomatis pasti akan dilakukan penahanan karena berdasarkan hukum. Ancamannya di atas 5 tahun, maksimal 15 tahun sebagaimana yang dilaporkan oleh Nikita Miljani. Jadi proses hukum seperti itu. Nah, apa yang terjadi besok? Kita harus serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kita harus percayakan semuanya kepada penyidik pada Pores Metro Jakarta Selatan untuk memproses ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Informasinya selain komunikasi dan mengajak saya bersama-sama besok untuk ada di Pores Metro Jakarta Selatan. Nikita belum saya ajak telpon. Saya belum menelpon dia. Kalau Niki gampang lah. Dia ditelepon sebentar dia pasti akan ke Pores. Tapi sepertinya saya yang sama-sama Edwin yang akan di Pores Metro Jakarta Selatan. Saya mewakili Nikita sebagai pelapor dan Edwin adalah pamannya, Laura. Dia juga merasa bahwa dia perlu ikut dalam proses memberikan keadilan, mencarikan keadilan kepada kemenakannya sendiri yang bernama Laura. Dia juga menerima kasih telah menonton!